In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwati fillah, a'azaniallahu wa iyakum jami'an Salah satu yang ditanyakan oleh putra Ubadah bin Samid Ketika ayahnya berada di pembaringan Ketika ditimpa sakit yang mengantarkan kepada kematiannya Dia bertanya kepada ayahnya Wahai ayah Kayfali an a'rifa qadarullahi al-khayru wa syar Wahai ayahku, bagaimana aku bisa mengenali takdir Allah yang baik maupun yang buruk Bagaimana aku bisa mengilmui kemudian meyakininya Kemudian sang ayah mengatakan Dengan mengetahui dengan meyakini bahwasannya Apa yang Allah sudah tetapkan akan menimpamu Baik itu berupa musibah Maka dia tidak akan meleset sedikit pun Dia pasti akan menimpamu Dan engkau wajib untuk menghadapinya dengan kesabaran Dengan tawakal, dengan doa, dengan upaya Yang diredoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan engkau juga wajib meyakini Apa saja yang Allah sudah jatahkan untukmu Yang akan menjadi bagian Untukmu Maka dia tidak akan pergi kemana-mana Dia akan sampai kepadamu Itu adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk segenap makhluknya Ini adalah keyakinan tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang baik maupun yang buruk Ikhwati filah A'azani Allah wa'iyakum jami'an Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran Tidak ada suatu musibah pun Yang menimpa Kecuali itu terjadi Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa beriman Maka Allah akan memberikan hidayah Kepada hatinya Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah ta'ala Ketika menafsirkan ayat ini Beliau mengatakan Mereka Orang-orang yang mengimani Terkait Apa saja yang menimpa berupa musibah Dia mengimani bahwasannya itu Sudah diilmui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sudah dicatat oleh Allah Dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terjadi Dan dia rido Dihadapi dengan kesabaran Maka orang-orang seperti inilah Yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tambahan hidayah Kedalam hatinya Dan kita tahu Hidayah adalah Anugerah yang terbesar Nikmat Allah yang begitu agung Yang bisa mengalahkan Semua musibah Yang menimpa Yang menimpa seorang manusia Itu adalah ganti yang jauh lebih baik Namun terkadang Kita tidak menyadarinya Imani Akan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Hadapi dengan penuh Keyakinan kesabaran dan tawakal Kepadanya Penuhi hati kita dengan rido Nisjaya Hati kita akan lapang Dan kita akan diberikan Tambahan cahaya hidayah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton